Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube bangkoboy Terima kasih buat yang udah subscribe, like, komen, share Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya ya Baik teman-teman Masih di konten mobil bekas Tapi kali ini mobil bekasnya bukan mobil Tapi truk Nah ini truk bekas nih Satu, dua, tuh liat tuh Tuh disana tuh Ada puluhan truk-truk bekas Yang siap di lelang murah buat anda Oke Nah ini saya ada di Balai Lelang Karedi Narogong Bekasi Patokannya itu disebelah kirinya Pool Blue Bird Narogong Bekasi Untuk lebih lengkapnya Lebih detailnya Itu tolong anda baca deskripsi Karena disitu sudah saya kasih nomor teleponnya Oke Lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu Dan lelangnya online Nah kalau ada yang nanya Dari luar kota gimana bangkoboy Dari luar kota tinggal telepon aja Dari luar kota bisa ikut Karena lelangnya online Anda mau di Sumatera, mau di Kalimantan, di Sulawesi, mau di Timor Mau di NTT, NTB Semua bisa ikut Karena online Karena online Nah kalau misalnya menang lelang gimana? Ambil sendiri unitnya Nanti gak diantrin Ya ambil sendiri unitnya Baik teman-teman Sekarang kita review satu persatu Ada truk-truk apa aja Di lelang berapa Harganya berapa Dan kondisinya kayak gimana ya Oke Tonton videonya sampai Habis Dua unit truk di depan saya Yang pertama ini truk terhad ya Jenisnya truk terhad Ini ada UD truck Manual 2012 Ya ini buka harga Harga mulai di lelang Itu 270 juta Grade-nya C Nah Disini gak ada keterangan Misalnya eksterior, interior, mesin Abis ini gak ada ya Nah adanya di barcode Jadi anda nanti Scan barcode disini Jadi seperti saya bilang Wajib anda cek fisik Cek unit Dan satu lagi Cek harga pasarannya Oke Ini SNK ada Sampai Oktober 2023 Jadi pajak panjang ya BPKB ada Ini kondisinya kayak begini Jadi buat yang Mau usaha Bisnis dan segala macam Kemudian berikutnya Ini ada Tractor Head Hino 500 Ini serinya FG 235 Tapi Belum ada tempelan harganya ya Mungkin ini stok Atau bagaimana nih Yang udah ada nih Yang unit truck ini Ini Tractor Head Buat narik Trailer dan sebagainya Oke 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 Baik Kita sekarang Jalan Awas kejebur Oke sekarang kita cari Truck-truck lain ya Yang di lelang murah Bukan di lelang murah Lelang bisa mahal Bisa murah Tergantung kondisinya Ini ada juga Ada kondisial Kenter dan sebagainya Tapi ini kita lihat Di depannya Belum ada tempelan Spek harganya ya Mungkin Belum ikut lelang Tapi di belakang Kayaknya udah ada nih Ini Truck Box Nih Isuzu MMR 71L Nih udah Udah siap lelang nih Manual 2021 2021 2021 ya Masih baru nih Ini di lelang mulai 264 juta Grade-nya CS9K ada BPKB ada Ini 1, 2 Wah di kunci Belakang ada gak? Oh belakang belum ada harganya Wah kalau ini kondisinya begini Ini kondisi apa adanya ya Kondisi apa adanya Ini ada isuzu Ini ada Kondisial Ini di lelang 50 juta Tapi kondisinya Anda bisa lihat teman-teman Ada tanaman Di dalam Di dalam Jok sopir Lihat nih Tuh lihat tuh Waduh Udah lama disini Jadi dari tanaman dari bawah Naik ke atas Blah-blah-blah 50 juta Tahun 2004 Luar biasa Ini berarti udah lama Ini disini nih Udah ngejogrok nih Ini Bus Mercy Bos Tahun 99 nih Buka harga 46 juta Grade-nya di STNK ada BPKB ada STNK mati Tanamannya Sambil ke tempat pak sopir Ini stoknya banyak banget ini Jadi buat teman-teman Yang mau cari Apa namanya Trak-trak bekas Barangkali disini Tempatnya ya Ini kemudian ada NMR lagi Tahun 2019 Ya Manual Ini harganya 180 juta nih Grade-nya C Ini Dyna Belum ada harga Ini NMR Yang 2125 Belum ada harga Cuma ada roti Di dalam situ Terus Ada Mercy Aksor Bukal Polda Aceh Ini juga belum ada harganya Maksudnya teman-teman Mungkin Bisa Ini ya Bisa Buat referensi Kira-kira Trak-nya apa aja Ini Aksor Kemudian Rekenter 125 PS Nah di belakang Wah di belakang Kayaknya Truck logistik Ini fusil yang baru Yang fighter Truck logistik tuh Oh ya bener Logistik Wih Belum ada harganya Kemudian disini Logistik Ini lain lagi nih Ini ngangkut apa lagi nih Oh ini ngangkut barang yang Diket-diket gitu lah Ini fighter juga FN61L Heavy Duty Kemudian ada Giga Kalau ini truck yang suka ngangkut mobil nih bos Nih Suka ngangkut mobil tuh Di blok Di bawah 3 Di atas 3 ya Ini Isus Sub Giga Tahun 2013 nih Buka harga 305 juta STNK ada BPKB ada Grade-nya C Lalu ada Hino 500 Ini juga Truck logistik nih Truck logistik Satu Dua Tiga Kondisinya masih oke kayaknya ya Kondisinya masih oke Tapi belum Belum ada harganya Lalu Di pojok sini ada Busu 220 PS Ini truck apa nih Oh tak Tak akut Oke Kita akan Bantang sini Nah ini Robistiknya nih Fighter Busuk fighter Nanti belum ada Harganya Ini Tidak ada harganya Oh belum ada harganya Belum ada harganya Wow Sebelahnya Wah ini Truck smoker baru Wah ini Mobil-mobil baru nih Buat taksi Taksi blooper Wah keren Oke bos Kita lanjut lagi bos Sekarang kita jalan Lihat disini Ke Giga 240 PS Belum ada harga Fighter Belum ada harga Kebanyakan truck logistik ya Ini gede-gede semua nih 6x2 Trucknya 6x2 Ada Elef Ini juga Wingbox Elef Lalu ada Hino Dan seterusnya Oh kali ini udah ada nih Kayaknya nih Ini udah ada belum nih Yang HD 125 PS Oh belum ada nih Belum ada bos Belum ada harga Jadi Ada Elef Ada Fighter Ada Hino Ada Axor Oke Nah sekarang kita ke seberang Ini kalau ini truck-truck gede Truck-truck logistik yang gede-gede Ini truck-truck medium Fusul Kebanyakan Fusul Ada Dutro juga ya Dutro 300 Yang medium nih Kemudian kita lihat Kondisinya Wah ini belum ada harga juga nih HD 125 PS Ada harga dibuka Masih bagus ya Ada itu lampu Grill Bumper Gak ada yang penyok-penyok Spion Gak bagus Kunci Kalau ini biasanya Bawa apa nih Pasir kayaknya Bawa besi nih Besi Ini kenter Kenter bisa dibuka Kok di kunci semua nih Ya karena nih Di tempat area terbuka Nih Belum ada harganya Sebenernya buat yang nyari Fusul lagi ada Disitu Buat ngangkut pasir Biasanya nih Pasir atau Apa misalnya Batu-batuan lah gitu Nah ini ada Truck logistik Hino 300 Ini yang medium Nah ini kebuka nih Nah kita lihat kondisinya Kondisinya masih bagus ya Cuman kotor-kotor aja tuh Ada Ada head unit Ada head unit Head unitnya original tuh Merak Hino Oke Nah ini Ini buat Buat logistik nih Ini tahun berapa nih Belum ada Ketangannya ya Hino 130 HDL Ini yang long Hino Dutro Dan kita lihat disini Wah di kunci Keter juga di kunci Ini keter Ya masih ini Belum ada penyoknya Ini masih sasis ya Ini kepala Itu Belakangnya belum ada apa Itu masih sasis Ini sasisnya Terus kita lihat Di belakang ada Tata ini Tata India nih Tata India 913 IX2 Ini tahun 2018 Di lelang Seharga 150 juta nih Tata Motors India Wah seren juga ya Anda tinggal mau cari yang mana Lanjut disini Kita reviewnya Sumber jalan-jalan Sampai datang Nah Ini ada Isuzu Elep Belum ada harga Isuzu Elep nih 100 PS Turbo Intercooler Power steering Euro 2 Di kunci Di kunci Lanjut Kita ke sini Masih Elep lagi Di kunci Banyak kan di kunci Elep Power steering Kemudian Wah Ini kondisinya Udah agak rusak nih Toyota Dyna Turbo Intercooler Masih ada Sisa-sisa Plastik Eh Sisa kertas 45 juta Tahun berapa ya Aduh Tahun berapa Udah ilang Nanti telpon sendiri Ke Balang Ke Redia STNK Gak ada tuh PPKB ada 45 juta Kondisinya Kondisi udah Parah ya Kondisi udah parah banget Nah ini Tuh Setirnya tuh Wuuu Ya tapi lumayan lah Dashboard masih ada Tongkat perselong masih ada Handbrake masih ada Pedal gas Memang kopling masih ada 45 juta Ya ini Saya review truck Karena seringkali Suka banyak Yang nanya Bangkoboy Review truck dong Kan gitu Atau anda mau L300 Ini juga udah lama nih Gak laku-laku nih Tahun 2001 Harganya 40 juta Harganya 40 juta tuh Tidak Gretnya E S10K ada nih PPKB ada E Itu kayaknya mesin udah mati ya Mesin mati Terus ini Assalamualaikum Wah ini Bekas laka Anda juga bisa Kalau misalnya mau beli yang Bekas-bekas laka Juga bisa nih Contohnya kayak gini Ada elep Bekas laka Mungkin Ini kira-kira Masih bisa diambil Apa aja ya Oh diambil boxnya Doang kali ya Ini joknya udah Ancur Depan ancur Udah blesek Begini Ya ampun Waduh udah parah nih Udah gak bisa dipakai Kayaknya nih Mungkin kepalanya Udah gak bisa dipakai Dan biasanya itu Di tempat lelang Suka ada yang jual Atau lelang Kepalanya doang ya Jadi nanti jok Apa segala macem Nah ini bekas laka ada Kemudian Disini juga ada Ini mobil-mobil Ini biasanya Ini Mobil mati Mobil mati itu Maksudnya Mesin mati nih 75 juta EPV Tahun 2013 Manual STNK ada BPKB ada Ini grade-nya Biasanya Ini mobil Bermasalah Di mesin Biasanya Secara bodi Masih bagus ya Bagus ya Bodi itu gak ada yang penyok Gak ada yang penyok Gak ada yang Maksudnya kelihat aja tuh Rapi Semua rapi Tapi kan kita gak tau Kenapa grade-nya E Makanya itu Kita mesti scan barcode Nah ini dalamnya nih Oh dalamnya udah Udah bolong-bolong gitu Udah cepet-cepetan Nah itu Ternyata ini Udah cepet-cepetan Tapi dashboard masih bagus Masih Masih ada lah Masih joknya masih ada Setir apa segala Masih ada Ini saya gak tau nih Ini kenapa Mesin mati Biasanya Biasanya ya Oh derek ini Ketauan ke derek Ini derek apa Habis gantung diri Ini Tali rapi aja Tali rapi ya Tali tambangnya Masih ada nih Ini derek nih Biasanya derek Derek itu Biasanya mesin mati Mesin mati itu Mungkin karena Kerusakan mesin Saya gak tau Lanjut ini ada Civic Belum ada harga Terus ada Kalia Jadi Xlaka Juga ada Dijual disini Ini Kalia Tahun 2019 Manual Ini 40 juta Udah bolong-bolong Lampu belakangnya Kita lihat depannya Yuk Wah iya bener Xlaka Ancur depannya bos Kap mesin naik Radiator Pecah Bumper Grill Udah blesek semua Udah Udah gak bisa dipakai Tapi kalau yang Tapi ada juga Orang yang beli ya Jadi maksudnya Saya juga Heran juga Maksudnya Tetep ada yang beli Ada yang nanya Ada yang beli Karena apa Karena masih bisa Dipretelin Jadi misalnya Dia jual mesinnya aja Oke ini misalnya Harga lelangnya Berapa tadi 40 ya Mungkin Nanti di Apa Dijual Ininya Kampakannya Misalnya Kampakan pintunya Dan bannya Peleknya Tampakan Bodi belakang Interiornya Aduh Airbagnya Malah dapat Tuh Nggak usah Kita syuting Kasian Ini ada Mobil apa lagi Sendirian disini Merah-merah Kuset Kiri Ini kenapa Bisa Ngiring-kiri Angkutan Hewan Kurban Pasal Hewan Jonggol Masih ada Stikernya Aduh Gak berapa Apa Ini Ya Begitulah Namanya Lelang Di lelang Yang apa adanya Teman-teman Bisa lihat Mau cari Yang Exlaka Ada Kemudian Truk yang Exlaka Ada juga Mau cari Truk-truk Medium Medium itu Yang kelasnya Hino 300 Elef Ini Toyota Dina Ada Kemudian Kalau teman-teman Butuh Truk-truk Gede Fighter Giga Hino 500 Aksor Tadi Di belakang Kemudian Disini Yang kecil Lagi Kenter Dan segala macem Itu giga Gede Itu silahkan Nanti merapat Ke Balai Lelang Karedi Ingat ya Lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu Rabu dan Sabtu Lelangnya online Nah Kalau teman-teman Mau tanya lebih lanjut Bang Ini Spektriknya Bagaimana Bagaimana Mendingan Anda Telepon sendiri Ke Balai Lelang Karedi Telepon sendiri Kemudian Ikut Lelang sendiri Dan seterusnya Nah Ini Ini salah satu Yang saya suka Di Karedi Ini dia Lelang Terk Dan ini Banyak yang Nanyain ya Karena saya Sudah lama Gak kesini Bikin review Terk-terk bekas Kira-kira Begitu bos Informasi Dari saya Baik teman-teman Segitu dulu Informasi dari saya Semoga bermanfaat Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang penasaran Mau cari-cari Buat Terutama Buat yang cari-cari Terk bekas Ya Murah Di Lelang Murah Silahkan Merapat kesini Terknya Tadi udah Saya sebutin Banyak ya Mau merek apa aja Ada Mau ukurannya Apa aja Ada Kondisinya Apa aja Ada Dari kondisi Yang ngabut-abutan Sampai kondisi Yang masih bagus Ada juga Ex laka Ada juga Silahkan anda Ya mungkin Mau cari pintunya Mau cari joknya Dan seterusnya Ya oke teman-teman Sekali lagi Terima kasih Baik teman-teman Kalau anda suka Dengan video ini Silahkan like Comment Share Dan jangan lupa Subscribe Setelah pencet Tanda loncengnya Jangan lupa juga Follow Instagram Bank Underscore Koboy Follow TikTok Bangkoboy Serta Baca juga www.bangkoboy.com Sekali lagi Terima kasih Teman-teman semua Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.